What's up teman-teman, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Hari ini adalah tepat 3 minggu pemakaian gue bersama oli samping idemitsu lagi Karena sebelumnya gue udah pernah pake oli idemitsu mungkin selama kurang lebih hampir setahun Dan gue berhenti karena gue gak nyaman dengan oli idemitsu Kemudian gue coba lagi karena gue pengen memperkuat kesimpulan gue Dan ternyata gak ada yang berubah, kesimpulannya sama aja Cuma gue akan bungkus kesimpulan-kesimpulan gue itu poin-poinnya menjadi 2 bagian Bagian pertama adalah gue merekomendasiin oli ini ke kalian dengan alasan ada 2 Dan yang kedua, kemudian gue tidak merekomendasiin oli ini ke kalian dengan alasan ada 2 juga Jadi masing-masing ini punya 2 alasan Nah, akan kita bahas sekarang Yang pertama, gue sangat merekomendasiin oli idemitsu ke kalian Nah, gue punya 2 alasan kuat kenapa gue merekomendasiin idemitsu ke kalian Yang pertama, idemitsu ini sangat irit teman-teman Oli idemitsu ini mungkin oli daripada agib 2T Kemarin gue bilang agib 2T plus itu irit ya Nah, idemitsu ini lebih irit lagi teman-teman Walaupun volumenya cuma 0,8 Tapi dia untuk pemakaian gue sehari-hari itu bisa tembus sampai 3 minggu teman-teman 3 minggu itu lama loh 1 botol, 1 kali pengisian itu tembus 3 minggu Kalau 3 minggu pemakaian gue itu kurang lebih ya hampir 750 kg lah Dan itu juga sebagian kan ada yang gue tuang di tanki Jadi mungkin kalau di total-total itu ya 800an lebih lah Idemitsu, 1 kali ngisi untuk 800 km-an Menurut gue itu irit Dan yang kedua, kenapa gue merekomendasiin idemitsu ke kalian Alasan kedua adalah karena tarikannya gila enak banget Gitu teman-teman Jadi idemitsu ini Kalau kalian bisa ngejaga temperatur mesin dengan baik Ini tenaganya bener-bener di luar apa ya Di atas pack Di atas packnya Jadi dia itu mirip kayak apa ya Pokoknya jaswe fc yang lain tuh gak ada yang seenak Idemitsu Kalau kalian bisa ngejaga temperatur mesinnya Gitu pokoknya tenaganya enak banget pokoknya Eneos enak Cuma lebih enak Idemitsu Setelah gue coba lagi ya Karena sebelumnya gue punya kesimpulan Kalau Eneos itu enak Sedikit lebih enak daripada idemitsu Nah ternyata setelah gue coba lagi Gue cari setelan yang pas Ternyata lebih enak idemitsu Jauh lebih enak idemitsu Gitu teman-teman Tapi dengan cara Beberapa penyesuaian di karburator ya Contohnya settingan angin Disetting lagi Settingan bensin Disetting lagi tuh Tenaganya bener-bener Nah kemudian masuk ke pembahasan kedua Kenapa gue gak merekomendasiin idemitsu ke kalian Alasannya adalah Yang pertama Harganya terlalu mahal Untuk duit Rp50.000 Itu kalian bisa dapet Evalu Yang hijau 2 botol Terus Agib 2T+, Any Aired 2T+, 2 botol Berarti Kalau di total 7 tambah 7 14 Kalian bisa dapet 1,4 liter Berarti 600 mili lebih banyak Dengan uang Rp50.000 Gitu teman-teman Harganya menurut gue Mungkin beberapa joki Ada yang masih ngerasa keberatan Karena harganya Rp50.000 Untuk 1 botol itu Ya masih ada yang lain lah Itu kalau kalian Budgetnya kurang Mendingan cari yang lain Gitu teman-teman Dan yang kedua Adalah Oli Idemitsu ini Terlalu sensitif Terhadap temperatur mesin Terlalu sensitif Artinya gini teman-teman Saat dia Mesinnya Saat mesin motor kita dingin Ini Tarikan benar-benar Gak enak teman-teman Tarikan berat Terus batuk-batuk Terus digas tuh Berbet Itu kalau mesinnya Terlalu dingin Terlalu dingin tuh Misalnya baru Baru dinyalain tuh Baru diengkol tuh Tarikan berat Gak enak pokoknya deh Itu selama 5-10 menit pertama Selama 5-10 menit pertama Itu gak enak Tarikannya gak enak Sama sekali Menurut gue pribadi ya Gue udah pake Dan gue Yang gue rasain Begitu Mungkin kalau ada kalian Yang punya Apa ya Perasaan yang berbeda Bisa ditulis di kolom komentar Itu gak enak Nah Kalau temperaturnya udah stabil Dan kita bisa jaga Itu enak Nah tapi kalau udah Overheat Kayak misalnya gue Sering kena macet Terus Bawa beban berat Macet Terus Apa ya Jalannya pendek-pendek RPM tinggi Nah itu Jalan gue Setiap hari itu Ketemunya begitu Temen-temen Jadi Ya gitu Jadi cepet Overheat gitu loh Cepet overheat Dan kalau udah overheat itu Tenaganya loyo RPMnya gak stabil Tarikannya itu Gak responsif Udah lelet Nah Itu kalau udah kena macet Setengah jam aja Begitu rasanya Gak enak Gak nyaman Makanya gue dulu Gue tinggalin Karena jalur yang setiap hari Gue lewatin itu ya Banyak macetnya Gitu temen-temen Tapi Dengan catatan Itu kalau Mesin sangat dingin Dan Apa ya Macet Kena macet Gitu temen-temen Kalau jalur kalian Setiap hari gak ada Dua hal ini Misalnya dingin Kalian oke Gak masalah Tempat gue gak ada macet Mau gue dipake Gak masalah Menurut gue Kalian masih bisa Ngerasain performa Maksimalnya Tanpa Mengurangi kenyamanan Gitu temen-temen Nah kalau kayak gue kan Jalur tiap hari itu Banyak macetnya Jadinya gue ngerasa Buat apa gitu loh Tapi kalau kalian Jalurnya itu jauh Terus Pinter ngejaga Temperatur mesin Nah itu Gue rasa Bener-bener gila sih Itu di luar Datasit sih Di luar ekspektasi gue Karena emang Enak banget temen-temen Karena gue kemarin tuh Udah pake tuh Pas jalannya malem ya Malem kan enak tuh Kosong Malem Panjang Jalurnya Itu Nikmat Gue akuin nikmat Makanya gue bilang Wah mungkin ini yang bikin Para fans Ide mitzu itu Gak mau pindah Karena mungkin Track mereka mendukung Ya kan Terus mereka Pada pinter ngejaga temperatur mesin Jadi bisa ngerasain Performa maksimal terus Gitu Nah kalau gue kebetulan Gak bisa Karena Kendala di tracknya Track yang gue laluin tiap hari Jadi itu aja yang bisa gue sharing Ke kalian Kalau ada yang punya pengalaman berbeda Kalau ada yang punya pendapat yang berbeda Tulis aja di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Oke temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih